Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Devi Asriani dengan NIM 2006730. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar bahasa Inggris sejak sekolah dasar. Saat ini telah kita sadari bahwa belajar bahasa perlu diajarkan sejak dini. Bahasa itu sendiri merupakan serana berkomunikasi antar manusia, baik itu bahasa daerah, bahasa nasional maupun bahasa internasional. Lalu bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang banyak digunakan di seluruh dunia. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa Inggris pada tingkat SD. Pembelajaran bahasa Inggris pada tingkat SD bertujuan untuk memberikan keterampilan siswa dalam berbahasa Inggris menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Menurut para ahli, belajar bahasa Inggris sangat baik diajarkan sejak dini agar mereka dapat dengan mudah menerima, memahami, dan mengaplikasikan bahasa yang sedang mereka pelajari khususnya bahasa Inggris. Selain itu, pemahaman bahasa yang sudah mereka dapatkan di SD dapat menjadi bakal di tingkat selanjutnya, baik itu sekolah maupun dunia karir. Selanjutnya, manfaat diajarkan bahasa Inggris sejak sekolah dasar. Yang pertama, membantu anak agar lebih familiar dengan bahasa Inggris. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri anak karena memang tidak banyak anak-anak yang mahir dalam berbahasa Inggris. Yang ketiga, mempermudah anak untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dalam dunia karirnya kelak. Yang selanjutnya, metode yang dapat digunakan pengajar untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak. Yang pertama, menggunakan flashcard. Flashcard itu sendiri merupakan kartu yang didalamnya terdapat gambar-gambar yang disertai dengan tulisan-tulisan yang bertujuan untuk memberikan, mempermudah anak dalam mengingat sesuatu. Yang kedua, bernyanyi bersama. Yang ketiga, mendengarkan lagu. Dan yang terakhir, membaca cerita. Yang selanjutnya, alasan mengapa bahasa Inggris perlu diajarkan sejak sekolah dasar. Yang pertama, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Dengan hal ini, dapat memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Lalu yang kedua, faktor geografis. Indonesia dikelilingi oleh negara yang bahasa pertama atau bahasa keduanya merupakan bahasa Inggris, seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, banyak informasi dunia yang menggunakan bahasa Inggris. Dengan mempelajari bahasa Inggris, maka akan memudahkan anak dalam mengakses sumber pengetahuan dari media elektronik maupun media cetak. Yang selanjutnya, tahapan dalam mempelajari bahasa Inggris, yaitu yang pertama, mendengar atau listening. Hal yang paling pertama dalam mengajarkan bahasa kepada anak, yaitu mendengar. Jika mereka tidak pernah mendengarkan, maka akan kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris. Hal yang dapat pengajar lakukan yaitu memperdengarkan lagu berbahasa Inggris ataupun membacakan cerita berbahasa Inggris. Ataupun bisa juga dengan menonton video ataupun film yang menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, berbicara atau speaking. Dalam hal ini, seperti bahalita yang sedang belajar berbicara, setelah mendengar, maka mereka akan terbiasa untuk berbicara. Yang selanjutnya adalah membaca. Dapat dengan membaca cerita berbahasa Inggris ataupun hal yang lainnya. Yang keempat, yaitu menulis atau writing. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan kita sehari-hari. Karena kita tinggal di Indonesia, maka bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang kita gunakan sehari-hari seperti bahasa Sunda ataupun bahasa lainnya. Yang kedua, bahan ajar yang tepat dan menarik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahan ajar itu bisa dengan menggunakan flashcard ataupun musik. Yang ketiga, interaksi sosial yang baik. Yang keempat, media pembelajaran yang tepat. Yang kelima, latar belakang keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.